Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel pangeran kesiangan Oke teman-teman sebelum saya membahas masalah pemancar radio kekinian karena ini lebih simpel dari pemancar am PWM kali ini kita akan membahas pemancar seri modulasi jadi beberapa waktu lalu yang telah saya upload videonya mancarnya hanya PCB berukuran 5x15 cm ini dia saya sudah coba ya di video yang sebelumnya sudah oke dan Oye dan sekarang kita lanjutkan kita akan mencari sarangnya belum ada sarangnya agak ribet ambak-ambak yang begini mencari sarangnya dan mencari oscilatornya saya akan mempergunakan DDS ini saya sudah buat DDS nya hanya tinggal di program saja belum di program dan belum disordel juga ini SI5351 nya juga belum disordel ini Arduino Nano nya juga sama belum disordel dan belum di program nanti kita program sama-sama dan untuk teman-teman yang mungkin ingin pakai engkolan jadi saya menyarankan pakai engkolan yang ini aja nih skemanya nih Oh ya apa yang saya maksud malah terlupakan jadi sebelum membahas masalah pemancar ini saya minta dukungan untuk subscribe like komen dan bagikan jadi terlewatkan Oke terima kasih teman-teman yang udah subscribe jadi saya menyarankan untuk oscilator engkolan nya yang ini ya ini saya sudah merakit memang saya belum upload ya jadi saya belum membahas masalah oscilator ini juga ini hanya sekilas saja ya jadi ini gulungan oscilator sekitar 40-50 lilit kawatan 0,3 dan ini tanpa anak ya dan ini saya merakit untuk jenis PNP jadi jenis A yang saya gunakan kalau ini saya hanya sekedar untuk bernostalgia karena ini ada trapo IT dan OT yang nganggur yang original dan ini ganteng untuk baper di perdan panelnya hanya ini aja karena makan mempergunakan parbu besi kita sekilas saja ya kita bukan membahas masalah yang ini kita membahas masalah seris modulasi Oke sekarang eh kalau tadi oscilatornya yang berkenan silahkan dan untuk yang mau bikin DDS pun skemanya ini dia skemanya di screenshot saja Oke sekarang kita menuju ke lantai satu kita lantai dua masalah ini langsung kita menuju ke bawah untuk mengadakan program memprogram Arduino Nano Oke kita sudah berada di hadapan komputer langsung kita buka program Arduino ini sudah terbuka ini dia kita sedikit zoom oke ini masih original belum diedit dan ini harus diedit sebelumnya kita verifikasi dulu apakah dia down atau ke error oke kompeling skate oke sudah down kompeling artinya kalau sudah down kompeling ini eh sudah siap di upload ke Arduino Nano tapi eh untuk eh skit ini sedikit saya edit eh 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 itu pun nggak bisa dirubah di DDS jadi merubahnya di program jadi nanti setelah udah jadi kita akan balik lagi ke program untuk merubah kalibrasinya Oke sekarang ini S-meter S-meter disini Oke Oke sementara kita ngerubah aja biarin seperti ini terus band nah ini band-nya band yang ketujuh jadi artinya begini ini program band-nya itu ada 21 ada 21 band jadi angka 7 ini band yang keberapa nih ini band ketujuh artinya ya angka ketujuh ini adalah band yang ketujuh saat DDS itu dihidupkan itu akan tampil band yang ketujuh gitu kalau misalnya kita rubah ke angka satu angka saat itu band berapa sih band MW misalnya dia akan dihidupkan dia akan langsung nongol ke MW kalau bandnya ini 20 20 angka 20 gitu saat DDS ini dihidupkan pertama kali dihidupkan itu eh akan langsung nongol bandnya ke-20 misalnya band ke-20 FM ya itu langsung nongol seperti itu jadi nanti kita akan gunakan DDS ini hanya tiga band saja itu AM SW1 dan dengan SW2 atau 40 meter di MW 80 meter dan 40 meter jadi cukup tiga band saja dan saya mau saat DDS ini dihidupkan langsung nongol 80 meter band pakai dari itu angka 7 akan saya rubah menjadi angka 2 oke disini sudah dirubah langsung kita menuju ke oke eh 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 kita harus ada yang di delete jadi programnya harus ada yang di delete karena kita akan mengurangi jumlah band dari 21 band ke tiga band nah disini gak stepnya kita kita harus rubah juga nih karena disini setiapnya ada lima kilo ya ini satu head 10 head eh eh dari 10 head langsung ke satu kilo jadi nggak urut ya jadi ini saya urutkan satu head 10 head head nih 100 head di sini 100 head di sini saya rubah menjadi satu kilonya disini Hai satu kilo jadi urut gitu 1 head 10 head 100 head satu kilo eh terus 10 kilo Hai 10 kilo nah sini sini saya rubah jadi urut kita eh tajong ya ketergi Indonesia hai hayis ke Hai ada 21 disini Hai angka 21 Ben Ayo kita rubah menjadi angka tiga Hai sebelum kita eh merubah isi skate ini kita coba compelling dia terjadi error enggak saat kalau sudah terlalu banyak itu rubah-rubah kita bingung mana nih yang bermasalah yang kita salah-salah mendelet gitu jadi satu-satu satu kita delete langsung kita cek compellingnya gitu jadi ketahuan mana yang salah Oke kita cek verifikasi compelling sketch nah dia masih di-down berarti kita untuk mendeleten enggak salah atau merubahnya pun enggak salah ini adalah band sampai 21 Ben ini harus dirubah nih jadi di sini misalnya di 40 MHz ya ini ini dia 40 MHz apabila eh Dede sini dihidupkan dia akan timbul angka Hai 7 Hai eh 7,2 MHz nah seperti ini nih 7,2 MHz untuk di 80 meter ini akan nongol di 3,65 MHz oke oke kita rubah disini karena kita mempergunakan 3 band saja jadi ini kita delete dari angka 4 sampai angka 21 kita delete kita block seperti ini kita delete nah oke tinggal 3 band nah disini ini 800 kHz 800 kHz disini kita rubah 8 nah 800 kHz 800 kHz 800 kHz ini untuk MW dan ini 4 MHz disini 80 meter 4 MHz disini kita rubah kita rubah ke 7 MHz untuk 40 meternya oke oke jadi nanti kalau Dede sebaru dihidupkan nongol angka 4 MHz kalau kita kita pencet band nya timbul 800 kHz dan 7 MHz oke kita coba eh verifikasi oke oke don't compelling si oke berarti gak salah apa yang kita rubah jadi jangan terlalu banyak yang terubah baru di don't compelling kita bingung nantinya mana yang salah oke nah disini ini nah ini harus disamakan juga yang step step nya 1 head 10 head 1 kilo head 1 kilo head 1 kilo head disini 10 kilo head eh 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 10 kilo head jadi disamakan dengan yang pertama tadi 10 kilo head terus disini 100 kilo head 100 kilo head lanjut ke 1 Mega oke don't compelling kita coba lagi verifikasi verifikasi don't compelling oke artinya udah siap di upload tapi tugas kita belum selesai untuk merubah ke bagian bawahnya ke bagian bawahnya nah ini bikin harus dirubah juga jadi banyak yang harus dirubah di sini di sini enggak juga nih oke kita ini ada 21 ini banyak bener nih tuh oke kita click app counter 1 display print nah display print ini di sini di sini GEN MW nah di sini kita ganti dengan MW GEN counter 1 MW 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 jadi nanti di lcd-nya tertulis mw terus di 80 meter ini ya ini tulisan mw disini kita ganti sama 80 m 80 m oke terus kontor ketiga kontor ketiga nah disini 160 meter kita pakai disini gelap 4040 m 440 m oke dan selebihnya kita delete Hai selebihnya kita delete saja itu Hai jadi ini harus hati-hati untuk mendelete ini inf-counter dan narik inf-counter yang terpakai nah ini dari sini kita delete Hai oh atas sebelum kena hai 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 lagi belum ke deling ini dan bawahnya ini kurung-kurawal jangan sampai ke delete ya oke sekarang kita coba verifikasi Hai don't compelling verifikasi dah oke jadi artinya ini enggak ada masalah untuk band-nya sudah kita delete jadi nih konter satu mw konter dua 80 meter konter tiga 40 meter hai 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 sepertinya nih dah selesai untuk pendeletan hai 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 titik terpiksa lagi ke bawah Atau perlu ada yang Hai nah udah selesai sepertinya Oke sekarang kita eh eh pasukin pijolokin Hai nah terus kita lari ke tool-tool disini sudah terbaca di Arduino Nano terus at Mega nah at Mega 328 di sini ada dua pilihan ada all-boot loader jadi nanti gila terjadi error pindah aja ke satu lagi ini ada dua pilihan ya kita coba aja dulu disini nah komnya disini kom3 sudah terbaca Hai GSP Arduino ESP Oke langsung kita karena ini udah don't compelling langsung kita upload hai 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 yang setelan Hai ya ini membuat ke atasnya Hai ini upload tasan kita klik hai 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 don't upload, artinya sudah selesai untuk penguploadan oke kalau sudah selesai penguploadan langsung kita cabut saja dari komputer gak usah klik macam-macam langsung kita kita sordel aja dulu ini belum ada kakinya sama oke kita langsung menuju ke lantai 2 oh iya teman-teman mungkin barangkali ya agak bingung juga untuk mengupload program arduino nya atau untuk membuat dds nya untuk program nya ya mungkin untuk nyordel-nyordel nya sih gampang lah ya aduh, gak semasan juga naik lantai 2 maksud saya kalau emang pengen bikin sendiri dds dan untuk program nya puyeng kirim saja arduino nya ke alamat saya nanti saya programkan dan nanti akan saya kirim balik tanpa biaya gratis oke sekarang kita sordel saja oke ini sudah jadi dds nya saya udah coba langsung oke kita coba putar rotari nya kita udah bekerja dia dia saat disetel langsung di 80 meter karena tadi di program nya kan di angka 2 yang angka 7 itu dirubah ke angka 2 makanya dia langsung normal ke program nomor 2 itu 80 meter ini kan ada 3 band band kedua itu 80 meter jadi disitu fungsinya kalau ini untuk merubah band ini tuh tuh jadi 3 band saja kalau aslinya kan 21 band oke dds sudah jadi apakah ini bisa digunakan langsung bisa cuma kemungkinan enggak serobit ada selisih jadi harus di kalibrasi setiap SI5351 itu harus di kalibrasi kalau pengen serobit jadi setiap mengganti kalibrasi eh setiap mengganti SI5351 harus di kalibrasi jadi SI5351 itu menggunakan kristal 25 MHz nah kristal itu nilainya enggak persis sama jadi ada selisih jadi harus di kalibrasi oke jadi perjuangan kita untuk membuat dds belum selesai sampai disini masih ada perjuangan selangkah lagi yaitu kalibrasi untuk terutama untuk transmit ya kalau untuk resiper tadi saya sudah samakan dengan nilai kristal nilai keramik filter 455 yaitu disini saya buat di 460 460 itu untuk nilai keramik filter 455 dengan di seri 3 jadi jumlah dari keramik filter itu pun mempengaruhi jadi 2 tentu akan beda bukan di 460 4 tentu harus beda lagi jadi harus dirubah EF nya jadi agar remot juga ya oke jangan pusing pusing ya oke kita kalibrasi sekarang untuk transmitter nya karena beda EF nya untuk resiper sudah ditentukan di 460 untuk transmitter oke kita lihat saja ya ini saya sudah siapkan untuk frekuensi counter frekuensi counter yang digunakan harus 8 digit ini saya beli sekitar 200 ribuan belum pakai box telanjang begitu jadi ini saya bikinin sarang supaya lebih enak terus ini input dari frekuensi counter masuk ke output dari SI5351 yaitu output PFO jadi dihubungkan ke sini frekuensi counter dan untuk ini kan ada switch untuk berpindah dari RX ke TX dan ini posisinya saya sudah ubah ke TX kalau nanti kan masuk ke relay jadi sementara saya Q-in langsung ke ground supaya dia posisi menjadi TX oke kita nyalakan frekuensi counter terlebih dahulu ya frekuensi counter sudah menyala sekarang DDS nya DDS menunjukkan 4 MHz apakah di frekuensi counter menunjukkan 4 MHz kita lihat ya frekuensi counter ada selisih tapi tidak terlalu banyak sebetulnya ini jadi hanya sekitar 500 head 500 head kalau frekuensi counter ini kebanyakan di kebanyakan 498 head katakanlah 500 head frekuensi frekuensi frekuensinya lebih 500 head maka di program DDS nya disini di program DDS nya harus ditambah ya lebih kenapa harus ditambah gitu ya ya emang 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 begitu jadi kalau kita baca disini lebih ini harus ditambah gitu bukan dikurangin oke langsung kita menuju ke landai satu lagi untuk mencoba ini mencoba coba ini jadi belum tentu berhasil sekali belum tentu berhasil belum tentu ini 0 0 gitu ya itu belum tentu oke itu kan mencoba coba bisa jadi dua kali tiga kali empat kali kalau misalnya sekali langsung talk bagus lagi kebeneran oke langsung kita menuju ke ruang komputer ya oke kita sudah berada di ruang komputer di lantai satu kita menuju ke paling atas paling atas ya paling atas nah ini dia nah disini ada kalibrasi itu kalibrasi ini kan 33.000 ya tadi kan kelebihan kalau kelebihan itu kan harus ditambah kan nah ya dia lebih ditambahin ya begitu jadi apa namanya yang harus diingat seperti itu kalau frekuensinya lebih itu programnya harus ditambahin jadi ini 33 ya 33.000 kalau ditambahin ya kita tambahin berapa disini kita 5 ya 5 kilo berarti 38 nah disini kita angka 3 kita ganti angka 8 oke jadi 38.000 nah jadi ini hanya mencoba saja belum tentu tepat ya jadi nanti ada selisih lagi kita akan mencoba lagi oke jadi langsung kita verifikasi verifikasi don langsung kita colokan ini apa namanya Arduino nano nya disini oke dia sudah menyalah langsung kita reset program yang sudah terisi ini kita reset kita pencet ini kita pencet oke sekali saja sudah berkedip artinya sudah menghapus program yang sebelumnya kita isi tadi kita isi program yang baru oke langsung kita upload saja ya disini klik oke kita tunggu sampai don compelling oke sudah don compelling artinya programnya sudah berganti dengan yang baru oke langsung saja kita coba lagi apakah sudah sama antara LCD dengan frekuensi counter ya usah apa namanya Arduino nya saya sudah pasang langsung kita nyalakan frekuensi counter nya oke sudah menyala sekarang GDS nya kita on dan disini 4MHz masih selisih masih terlalu sedikit berubahnya masih terlalu sedikit 480 tadi kan 500 cuma berubah 20 20 head berubahnya berkurangnya kita tadi menambahkan di 500 disini cuma berubah 20 menambahin kurang banyak oke kita turun lagi kita tambahin lagi untuk kali ini tidak perlu harus disetting kali ya kan caranya tadi sudah seperti itu oke langsung saja sendiri saya sendiri saja kesona kagak bawa kamera oke tunggu saja hasilnya ya tadi saya sudah tambahin lagi angka 1 di depannya jadi kena awalnya di 33 00 jadi di depan 3 saya tambahin lagi 1 3 3 00 ngelikit lagi nih tinggal dikit lagi serobit nya ini sebetulnya sudah bisa digunakan tapi kita berusaha untuk lebih dekat lagi ke 4 MHz jadi harus ditambahkan lagi oke saya turun lagi untuk merubah ya kita di depan komputer lagi saya ajak oke jadi program awal itu disini ini kan di 33 00 nah ini saya tambahin angka sangkut 1 di depan disini menjadi tadi dah lumayan perubahannya oke ya karena kita hanya mencoba coba jadi ini angka 3 yang pertama kita ubah ke angka 9 aja ke 9 nah gitu jadi setelah kita ubah kita reset lagi artiananya kita pinggit yang ini langsung terhapus langsung kita upload lagi upload oke sudah down compelling langsung saja kita cabut gak usah klik apa-apa ya sudah saya on kan ternyata nambahin kebanyakan nih kebanyakan 150 jadi ini kurang kalau di frekuensi counter kurang berarti programnya harus dikurangin begitu tadi kita nambahin kebanyakan oke oke saya sudah ubah lagi ini oke nih serobit banget ini selisih 3 head 3 sampai 4 head oke oke banget ini oke sampai disini dulu perjumpaan kita nanti kita lanjut lagi untuk kita pasukin ke sarang ini sarang belum ada nih selalu waktu udah panjang 30 menit lebih ini oke sampai jumpa di video saya selanjutnya mudah mudahan bisa bermanfaat begitu bisa membantu buat teman-teman yang mau nge-break di SW1 oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih